Ayam adalah salah satu bahan makanan yang sangat umum digunakan dalam berbagai hidangan dan penting untuk tahu berapa lama ayam tahan di kulkas sebelum harus digunakan atau dibekukan. Saat moms membeli ayam dari toko atau pasar, pastikan untuk menyimpannya dengan benar sejak awal. Ini akan mempengaruhi berapa lama ayam bisa tahan di kulkas. Pastikan ayam yang moms beli segar. Jangan beli ayam yang terlihat coklat atau kuning, karena ini bisa menjadi tanda ayam yang sudah tidak segar. Jika moms membeli ayam yang dikemas, periksa tanggal kadar luarsanya. Jangan membukanya sampai moms siap menggunakannya. Suhu kulkas adalah faktor kunci dalam menjaga ayam tetap segar dan aman untuk dikonsumsi. Idealnya, suhu kulkas harus dijaga pada 4 derajat Celsius, 40 derajat Fahrenheit, atau lebih rendah. Suhu di bawah 4 derajat Celsius membantu mencegah pertumbuhan bakteri patogenik yang dapat membuat makanan menjadi tidak aman. Pastikan ayam Anda disimpan dalam wadah kedap udara atau bungkus plastik tertutup dengan rapat untuk mencegah kontaminasi silang dengan makanan lain di dalam kulkas. Ayam segar utuh biasanya bisa tahan di kulkas selama 1-2 hari setelah tanggal pembelian. Begitu juga dengan daging ayam yang sudah dipotong. Mons bisa membekukan daging ini jika tidak akan menggunakannya segera. Ayam yang sudah dimasak dan disimpan di kulkas biasanya bertahan selama 3-4 hari. Jika mons memiliki sisa makanan yang mengandung ayam, seperti sup atau pasta, mons dapat menyimpannya di kulkas selama 3-4 hari setelah dimasak. Terima kasih telah menonton!